Intro Intro Nama ku gila Aku akan menceritakan sebuah kisah Pengalamanku saat kecil dulu Aku tak akan pernah melupakan kejadian ini Saat itu Umurku baru sekitar 5 tahun Aku tinggal di daerah Subangjaya, Kota Sukabumi Ingatan pada saat umur 5 tahun Memang terkadang samar-samar Namun Aku sudah memastikan dan bertanya kepada orangtuaku Bahwa Kejadian yang kulihat waktu itu Benar adanya Hari itu sangat cerah Siang hari Aku diajak main ke rumah uaku Yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Seperti biasa Karena pada saat itu Aku belum masuk sekolah Tiap siang hari Aku selalu diajak orangtuaku bermain kesini Rumah uaku cukup luas Aku bisa bermain lari-larian sebebasnya Bersama dengan sepupuku pada saat itu Tiba-tiba Hawan mendung datang Angin berhombos kencang Sepertinya Akan hujan lepat Para orangtua Menyuruh kami masuk ke dalam Dan berhenti bermain Aku pun berhenti bermain Dan mulai ketakutan Karena patir yang menggegar Sangat kencang Tapi Mengapa di luar sana sangat ramai Banyak orang di luar sana Aku pun penasaran Apa yang sebenarnya terjadi Lalu Para orangtua yang berada di dalam rumah Keluar Aku pun ikut keluar Terlihat Ada rombongan orang Membuat bendera kuning Ada juga Keranda Jenazah yang dibawa Siapa yang meninggal Lampai juga mereka Mau menguburkan mayat Pada saat kondisi badai Seperti ini Sambil membawa keranda Jenazah Di belakang rombongan Sepertinya ada anggota keluarga Jenazah yang menangis Meringis Saat mengantarkan Jenazah itu Aku pun terus memandangi mereka Tunggu dulu Kenapa Mereka pergi ke arah sungai Mereka melewati Jalan persawahan Petir semakin kencang Angin semakin besar Baru pertama kali aku melihat pemandangan seperti ini Lalu Air sungai tiba-tiba naik ke area persawahan Apakah banjir? Air sungai tersebut Berderas sangat kencang Nampak mereka yang mengutong Jenazah tersebut Begitu kesulitan Sejumlah orang bahkan Ada yang terjatuh Tetapi Mereka tetap berusaha Melanjutkan perjalanan mereka Mau kemana mereka sebenarnya? Mereka pun tiba Di tepian sungai Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Lalu Mereka membuka keranda tersebut Dan terlihat Mengeluarkan jenazah yang ada di dalamnya Hah? Kenapa mereka melemparkan jenazah itu ke sungai? Dari kejauhan Aku masih bisa melihat jelas Bagaimana jenazah dalam kain kapal itu Terbawa arus sungai Lalu Hanyut Dengan cepat terbawa arus sungai yang sangat deras Aku tak mengerti Kenapa jenazah tersebut Dibuang ke sungai Setelah itu Telah kemudian Angin pun mulai tidak lagi bertiup kencang Hujan pun mulai rada Cahaya matahari pun Mulai terlihat kembali Dari balik kawan Dengan penuh kebingungan Aku pun hanya bisa terdiam Melihat kejadian tersebut Dengan polos Aku bertanya kepada para orang tua yang ada disana pada saat itu Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka menjawab Itu orang Pai Kopet Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih kerana menonton!